Saudara kecewa anaknya tidak dapat bersekolah di SMA Negeri 1 Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Puluhan orang tua siswa menggembok pagar sekolah. Akibatnya ribuan siswa yang hendak masuk sekolah sempat terlantar di halaman kantor kecamatan Tambun Utara. Ribuan siswa sekolah menengah atas Negeri 1 Tambun Utara Kabupaten Bekasi tidak dapat masuk ke sekolah. Hal ini terjadi setelah puluhan orang tua calon siswa menggembok pagar sekolah. Pihak sekolah memindahkan para siswa yang sebelumnya tertahan di pintu gerbang ke halaman kecamatan Tambun Utara yang berlokasi di samping SMA N1 Tambun Utara. Calon orang tua siswa melakukan aksi blokir pagar sekolah dengan cara memasang gembok dan poster di pagar sekolah karena kecewa. Anak-anak mereka tidak diterima mendaftar sekolah melalui PBDB online. Sedikitnya 72 calon siswa terancam putus sekolah. Orang tua calon siswa juga meragukan proses PBDB online lantaran beberapa calon siswa yang jaraknya dekat dengan sekolah tidak diterima. Para orang tua siswa menuntut pihak sekolah menerima anak-anak mereka. Bagaimana kita kagak mau begini Pak? Tetangga yang sebelah masuk Pak. Saya dari jarum jurnal. Karena saya kagak. Bagaimana itu Pak? Berarti jarak dari sekolah ibu kira-kira berapa Bu? Sama-sama 24. Gak nyampe 2 kilo? 240. 240. Tetangga sebelah masuk saya enggak sama-sama jaraknya seminggu. Bagaimana itu? Ini ada berapa siswa Bu? Yang belum masuk? Ada berapa siswa Bu yang belum masuk Bu? Kurang lebih 72. Kebuk Bu, kalau itunya. Habis deh kalau gak saya kebuk? Ini anak-anak dari sekolah anak saya. Enggak Pak, kita mau ketemu pihak sekolahnya dulu. Gitu Pak, biar di luar sama. Gitu Pak, biar ada kekasihan. Jangan tertatung-matung kayak gini Pak. Tapi udah pernah ketemu pihak sekolah Bu? Belum, belum hari ini kami ketemu. Ini lagi nunggu ya? Bukan ketemu lagi, emang udah gak harus. Gitu Pak, kalian gak harus. Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambun Utara menyatakan pihaknya tidak dapat menerima calon siswa lantaran proses PPDB online telah usai. Kuota penerimaan siswa baru pun telah terpenuhi. Pihak sekolah juga tidak dapat menerima calon siswa karena keterbatasan ruang sekolah dan tenaga pengajar. PPDB di SMA Negeri 1 Tambun Utara sudah beres, Pak. Tahap 1 dan tahap 2 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur, Pak. Ada pun mungkin, apa namanya, ada ketidakpuasan dari pihak masyarakat karena memang daya tampung yang kami miliki terbatas. Menurut aturan, seperti yang saya sampaikan bahwa proses PPDB sudah selesai dan sesuai dengan arahan dari Pak KCD, Pak Kepala Dinas, itu semuanya sudah, prosesnya sudah mengikuti aturan sesuai aturannya. Akibat aksi gembok pagar sekolah, ruas selalu lintas di jalan raya Haji Nausan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Macet. Setelah sempat terlantar di halaman kecamatan Tambun Utara, ribuan siswa akhirnya dapat masuk ke sekolah setelah pihak sekolah membuka gembok pagar sekolah.